Intro Transnusantara FC saat ini sudah diperkuat 3 pemain asing dan menyisakan 1 slot. Mereka adalah Victor Salinasbeck, Makan Konate Gelandan, dan Mitsuru Marwoka Gelandan. Pelatih Rahmat Darmawan menyebut bahwa untuk 1 kuota pemain asing Transnusantara FC berposisi striker. Transnusantara FC pun sedang menunggu kehadiran sosok itu. Kedatangan dari striker tersebut masih mengalami kendala administrasi. Karena kontrak dia bersama klub lamanya baru berakhir pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Memang kita masih menunggu striker kita untuk bisa hadir, ucap Rahmat Darmawan. Untuk kedatangan striker saya berharap cepat, tapi terkendala dengan administrasi. Dia habis kontrak kemarin tanggal 15 Juli. Saya sudah meminta pengajuan, sebelum kontrak habis, kata Rahmat Darmawan. Sementara itu, Transnusantara FC baru saja menelan kekalahan 4-2 dari Persija Jakarta dalam lagau uji coba di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022. Gol Persija Jakarta dicetak oleh Michael Kermencik Hanobah Rens, dan Ondrej Kudela. Sementara gol balasan Rens Nusantara FC diciptakan Alvin Tua Salamoni. Dikatakan Rahmat Darmawan. Kekalahan ini jadi bahan evaluasi bagi tim sebelum menatap Liga 1 2022 per 2023. Berdasarkan rencana, Liga 1 2022 per 2023 akan kick off pada tanggal 23 Juli mendatang. Kami berterima kasih kepada para pemain Rens Nusantara FC mereka sudah maksimal, ucap mantan pelatih Barito Putera itu. Buat saya hasil ini jadi evaluasi, kata Rahmat Darmawan. Terima kasih telah menonton!